selamat menikmati ini baru buat dari dealer kemarin jadi dia datang kemari mau upgrade nah upgrade nya itu di bagian side step jadi ini salah satu kayak apa ya mungkin keluhan beberapa pengguna jeep jl kali jadi kalau jeep jl ini emang terkesan kayak agak tinggi ya dari ground clearance bukan ground clearance tapi dari kita cara masuk ke dalam tuh kayak agak ngangkat gitu nah jadi si owner nya pengen biar istrinya lebih nyaman lagi nih jadi dia upgrade di bagian side step kita pakein yang elektrik ini dari AMP research dia pakenya yang extreme aku udah liat tadi ada di working order ya dia pakenya yang extreme jadi kalau extreme itu dia menggunakan 4 motor keunggulannya ya dia 4 motor jadi lebih kuat depan belakang kiri kanan nah kalau udah 4 kayak gitu kalau misalkan salah satu motor agak udah ini ya udah umur mulai kendor nah itu biasanya masih ketolong sama yang di bagian salah satunya kayak gitu jadi ini lebih aman lebih safety dan juga lebih tahan lama pastinya plus jangan lupa dia udah ada LED nya loh jadi untuk LED tuh dia 4 juga depan 2 belakang 2 jadi pada saat kita pake di tempat yang gelap kayak di basement mall ataupun kalian punya rumah yang kalau kita pulang malem tuh agak gelap nah itu bisa tuh lebih enak dan pastinya lebih safety lah apalagi buat anak kecil kan biar dia gak kepleset nah ngomong-ngomong kepleset jadi untuk si extreme ini dia udah permukaannya udah kasar permukaannya udah kasar jadi gak akan cepat jatuh jadi dia gak terlalu licin karena udah dicat kasar kayak gitu sahabat pionir nah jadi untuk standarnya masih seperti ini jangan lupa ini Jeep JL baru Amerika barang-barangnya juga harus Amerika jadi yaudah lah kita tonton aja ini cuplikan dari temen-temen yang ngerjain mobil ini saya step di bagian kiri dan kanan menggunakan AMP Research Extreme yang bisa menopang hingga 600 LBS wow langsung aja ke videonya let's go selamat menikmati selamat menikmati halo halo selamat menikmati nah udah selesai nih mobil omnya kita udah pasangin saya step elektrik dari AMP kita lihat ya kita tahan setengah pintunya biar dia tetap turun nah jadi aku mau jelasin juga halo tadi kan aku udah bilang kalau dia bisa menahan beban hingga 600 LBS itu kira-kira kurang lebih 190an kilo dan untuk jarak panjang pendeknya itu udah disesuaikan kami serayong di bagian ujung juga ini termasuk kuat ya jadi dia gak bakal turun nah jadi walaupun pegangan dia di tengah tapi untuk bagian ujungnya dia tetap kuat aman berat aku tuh 75 dan kita intip ke bagian bawah deh nah ini kan udah kasar nih bentukannya terus dia udah bercorak bergerigi gitu ya sini ada selah-selahnya gini nih kasar jadi bikin gak licin permukaannya apalagi pada saat kita pake kayak kaki kita nih alas kaki kita kondisinya dalam keadaan basah gitu sahabat pionir terus yang hebatnya lagi tadi aku juga bilang dia tuh udah ada 4 motor jadi ada motor di depan sini nih penggeraknya buat naik turun ke bawah nah untuk delay timenya sendiri biar kalian bisa ada gambaran jadi delay timenya itu 1 banding 2 kalau turun itu kira-kira 1 detik ya kan dia instan tapi pada saat kita naikin ke atas ini tuh kurang lebih 2 detikan jadi delay timenya itu rasio nya 1 banding 2 1 turun ke bawah 2 itu naik ke atas kayak gitu soal pionir oke jadi itu dia IMP research yang bisa kalian install di mobil Jeep JL kalau kalian baru banget beli mobil Jeep JL ya dan butuh pijakan kaki yang elektrik dan bisa di on off kan nanti disesuaikan ada saklarnya tersendiri kayak gitu jadi untuk garmasi kali ini cukup itu aja mungkin dari kalian ada nih yang mau tanya-tanya mengenai saya step ini ataupun kalian mau tanya barang-barang lagi terkait mobil Jeep JL ataupun Jeep Gladiator itu bisa banget deh langsung aja ke Rekut Jempa Kamas blokok nomor 32 atau kalian bisa cek marketplace kita di Tokopedia di Bli Bli Bukalapak terakhir kita dari Shopee atau di Instagram aja di atpionirjeep dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya saya Alvin dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dadah sampai saya tuh bertinggal hari ke-28 aku tuh saya stres mungkin sebulan lebih menyeselnya kalau kita di rumah aku apa-apa waktu di lembah sakit event harus berjalan gue ada satu pertanyaan yang pasti barang-barangnya untuk orang-orang koper selamat menikmati